Intro Ya menyambung dari segmen-segmen yang tadi kita sudah bicarakan nih Tampaknya Aisyah ini udah gak sabar pengen anak yang selanjutnya Anak yang ketiga, yang pertama usianya berapa? Yang pertama 3 tahun, yang kedua 1 tahun setengah Jadi bedanya 1 tahun lah Berarti ini udah waktunya sebenernya ya Untuk menjadi anak yang ketiga Kamu aja dulu ya, kamu kan terus aku Kalau itu kan belum, belum setahun anaknya juga Gak apa-apa, kalau aku aja Tapi aku masih ada trauma Karena memang pernah mengalami keguguran kan Dan bagi sebagian orang itu juga begitu Kalau sudah mengalami keguguran itu ada trauma sendiri Karena harus melakukan salah satu tindakan yang tadi kita sudah bahas Yaitu melalui proses kuretase Emang kalau kuret itu sakit ya dok? Nah gimana nih dok? Banyak yang tanyanya kayak gini juga nih dok Soalnya kan aku belum pernah ngerasain ya Sebenernya soalnya kalau kuret itu kan dilakukan dilatasi ya Dilatasi yang kemudian Janin atau sisa janin yang ada di dalam tubuh sang ibunya itu Semuanya dikeruk keluar Nah gimana nih dokter Ferry? Itu biasanya kuret itu kita lakukan di ruang operasi ya Itu pasien itu biasanya kita bius Itu pasien itu dalam keadaan tidur Sehingga tidak merasakan Baru kita akan melakukan kuret untuk mengeluarkan sisa jaringannya Berarti itu operasi gede dong? Operasi tetap Harus tindakan yang besar harus pengawasan dari dokter Dan bahkan ada dokter anestesi nya disana Ada dokter objin nya Dan tentunya dokter objin nya juga harus yang berpengalaman dan profesional Gila ya Tapi memang kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar nih Akibatnya bisa macam-macam Perdarahan per vaginam Tuh Bisa infeksi Apalagi nih dokter Ferry? Yang paling mayor itu Apabila waktu dilakukan kuret itu Kalau kita tidak hati-hati itu bisa tembus ke rahimnya Astagfirullahaladzim Sehingga harus dilakukan operasi melalui atas Untuk melihat apakah ada cedera usus atau yang lainnya Waduh Nih dok aku mau nanya Kalau emang kalau setiap keguguran itu memang harus dikuret Oke Nggak bisa minum obat atau apa gitu Iya Tidak semua keguguran itu harus dikuret Tapi kalau seandainya Pasien itu mengalami keguguran Dan sisa konsepsi dalam rahim itu tinggal sedikit Itu dengan pemakaian obat Makan ataupun dimasukkan dalam jalan lahir Itu bisa membantu untuk keluar sendiri Makanya harus ada syarat tertentu ya dok ya Syaratnya apa aja nih dok? Syaratnya ya untuk melakukan kuret itu Seperti yang awal saya katakan Bolehnya harus dilakukan di ruang yang steril Di ruang operasi steril Dan pasien itu dibius Dan alat-alat yang dipakai pun harus dalam keadaan steril Semuanya harus steril Dan alat yang kita pakai itu biasanya Langsung masuk ke dalam rahim tanpa menyentuh jalan lahir Karena jalan lahir itu banyak bakteri yang kalau kita masukkan dalam rahim akan menyebabkan infeksi Oh gitu Tapi memang nih kalau sudah melalui proses kuretase gitu ya Terus pengen hamil lagi Nah itu sebenarnya sudah bisa sih Bisa ya bukan gak bisa Bukan gak bisa Tapi tax time gak? Normalnya memang kalau wanita kan ya tadi ya sudah kita bahas di segmen sebelumnya Dua sampai tiga minggu kemudian sudah mengalami ovulasi Biasanya sudah normal Sudah terjadi telurnya sudah matang gitu ya Sudah tinggal siap dibuahi Tapi memang secara amannya biasanya dari medis disarankan tiga bulan ya dok ya? Iya tiga bulan Biar tumbuhnya kembali jaringan-jaringan endometrium yang sehat Jadi untuk persiapan dari implantasi dari janin selanjutnya Iya karena kan sudah dikuret tuh kebayang gak Syah? Kalau sudah dikuret berarti kan ada Karena di jaringannya hilang Syah Kalau di jaringannya hilang jadi harus ditunggu waktunya Supaya jaringannya itu kembali normal Dan juga siap Jadi kalau misalnya entar ada yang tadi ketemu itu Ketemu itu bersalaman Bergabung jadi siap tuh masuk ke dinding rahimnya lagi Jadi kehamilannya bagus Dok temen aku pernah dia abis ke guguran Abis itu gak nyampe sebulan kemudian dia hamil normal Dan dia melahirkan normal gitu Iya kan tadi dihilang dua tiga minggu udah siap tuh Untuk populasi jadi bisa juga Untuk tipsnya nih dok supaya tidak terjadi Ini bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami keguguran Tipsnya yang bisa dokter berikan nih Seperti apa supaya tidak terulang lagi Pertama tipsnya ya Pasien tersebut harus hidup sehat ya Itu menghindari merokok Baru belak badannya ideal Baru Kalau pasien yang memiliki penyakit medis yang lain Sebenarnya diabetes Itu penyakit itu harus dikontrol dulu terlebih dahulu Sebelum hamil Gula ya Oke baik Terima kasih banyak ya dokter Ferry ya Terima kasih dokter Terima kasih Sampai bertemu Kalau Aisyah pasti kan Kan juga Eh bro Kalau Aisyah kan sekarang awet muda nih Iya Dari tadi kita ngomonginnya yang serem-serem terus nih Dan juga kalau kita ngomonginnya yang serem-serem Jadi buat anda nih yang ingin tahu tips bagaimana mencegah kerutan pada kulit Sesaat lagi hanya di Dokteros Indonesia Kerutan kulit di wajah membuat seorang wanita terlihat lebih tua dari umurnya Benarkah mengkonsumsi beberapa sayuran dapat mencegah terjadinya kerutan? Simak penjelasannya berikut ini Nah yang paling penting dari makanan tentu yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh kulit kita nih